Oke mas Afin, kita gak bisa perkenalan, udah oke, iya Udah ada di, mungkin satu tahun lalu kita wawancara Setahun, iya setahun Kita press berkaju Atas, ini trotol sama mas Ternay Bawah ini juga trotol Juga ada karowana Trotol semua disini Ini bawa juga Jantan Kenapa ternak murai, ya karena cari dulu kopi kuruh Bawah Bawah Kenapa ternak murai, karena dari dulu hobi mas, hobi burung Yang pertama itu Yang pertama kan dulu ternak cuma satu kandang Terus kemudian alhamdulillah lancar-lancar Sampai jadi beberapa kandang Terus kemudian alhamdulillah Berarti 81 itu bukan, 81 itu kan mungkin biasanya orang cenderung lebih ke umur Ya itu termasuk ya, bisa jadi ya Identitas Identitas lah 81 itu Oke Kamu milik ternama ini siapa? Om Sayang Om Sayang Beliau kalau ingin ngobrol-ngobrol, kurang bisa ngomong Jadi Jadi saya Mas Namanya Om Jokoh Jokoh Lebih dikenal dengan John, biasanya kalau kecomannya manggil Mbak John atau Pak John John 481 Tapi memang orangnya lebih jarang show off ke depan publik Iya Bungunya itu Beli Kayak dosa orang karena Biasa kalau memang karena buntuknya Atau memang karena dia Kita mau mencetak suara Tidak, dulu itu Sebenarnya gacauan mas Minyak satu gacauan Yaudah prestasi lah Latper, Latpress, Cap juga Kemudian Ada rencana ternak, coba diternak aja Ambil anak-anaknya gitu Dari pertama ternak Ya Tidak mungkin Sekali dua kali langsung berhasil Mesti ada kendala kok Habis itu Setelahnya itu kok lancar gitu Akhirnya Alhamdulillah Terus Berkembang Untuk buat kandang baru lagi Jadi Anaknya yang Kan ada jantan sama betina Yang betina itu Tidak keluar Dulu Dibuat Jodohan Jodohan Buru yang lain Jadi Yang pertama itu Jantannya kan Ada yang Dibeli orang Ponoroko Yang pertama itu Akhirnya Yaudah yang pertama ini masih ada Sekarang dipindah disini Nomor lima Nomor lima Sekarang Jantannya Iya Jadi Mulai dari saat itulah Pasir 28 saat itu berkembang Iya Baru sekali Oke Awal kan Satu Satu Otomatis kita nambah lagi Bener Nambah kos lagi Mungkin untuk tempat Tandangnya Iya Berarti Berarti nambah Bacoan Jantannya Bener kali Apa kriteria yang dibilih waktu itu Kalau dulu itu Kita Nggak Nggak pilih ekor mas Jadi Meskipun ekor panjang Standar Pendek Kita nggak masalah Yang penting materi Terus Volume Oke Di awal itu Iya Waktu itu Bebinanya Kan Banyak Banyak Bisa keluar dari Unutan pertama Itu pakai itu semua Atau cobak-cobak yang Dari Itu ada yang pakai Itu ada yang di rolling pakai yang lain Unutan dari tempat lain juga Nggak menurut kemungkinan ya Iya Kan kita Cari Bebit yang lebih Bagus mas Misal Anakan ini Sama ini Hasilnya gini Nanti coba sama Indukan yang lain Nanti hasilnya gimana Kita cari yang terbaik Sekarang kan di tengah Gempuran Haga murah Iya mas Hancur-hancurnya Murai Batu Iya Yang jelas Patriot 181 kan Butuk kondisi sanitas Tersendiri Dalam hal Pendualan Dalam hal Kualitas Kualitas Produknya Juga Ada enggak Siasat Tersendiri Untuk Patriot 181 Menikapi hal tersebut Ada mas Pasti ada itu Kan Sekarang banyak Peternak 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 Burung lain Ya kan Kita tetap Jaga kualitas Kalau misal Nominal Saya enggak menyebut harga ya Enggak Itu Kita konsisten di Harga segini Jadi Kan ada beberapa kandang Itu Tiap kandangan beda ring mas Beda warna ring Itu Beda-beda Jadi Harganya Mulai dari sekian Sampai sekian Itu tergantung Warna ringnya Berarti konsumen bisa milih ya Bisa milih Kita datang disini Konsernya bisa milih Itu mas Enaknya Jadi Kalau misal Yang keluar kota Yang di luar kota Itu kan Banyak mas Yang jadwita Suruh Paling enak Nanti kalau libur Main ke kandang Jadi tahu indukan Sama Apa Jantan sama bedinganya Nanti ini Anaknya Ring warna apa Kan tahu mas Kalau cuma di video Ya Saya kirim video Mesti pilih yang Yang dulu kan Iju Kan panjang Upgrade Uwe 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 Uie Uwe 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 kerennya kadang sekarang orang yang kerennya tahun lalu mungkin lebih ke tembak kalau kebanyakan kan disini cari yang so juga ada mas so terus volume yang motor juga ada kan kebanyakan sekarang lomba yang dicari durasi kerja kan sekarang banyak sistem blok gitu ABCD tiap-tiap duri kan mesti harus mendapat masing-masing cari kriteria burung yang dimana kita selalu mengikuti jadi setiap sangkar atau setiap tandang nomor 123 dan seterusnya ini beda-beda karakter semua beda karakter terus yang nomor lima ini mungkin ini menonjol ke baiknya powernya juga oke terus nomor tujuh itu kapal api masuk kandang sekarang mas itu anaknya banyak yang minat itu iya banyak iden 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 kan enggak enak mas kalau ada ya silahkan dilihat kalau di indengkan kita takut kalau anu kalau ada protol ini anaknya mana ring kapal api ya wajian ini gitu oke nah konsumen kan macam-macam ada yang pastasan ada yang berduit ada yang bodoh amat pokoknya saya minta yang diselesaikan mereka cari trotol atau pastol kalau yang saya itu buahnya masih cari yang trotol pastol tapi kalau pastol kita enggak menutup kemungkinan dan biasanya pastol itu cari yang prestasi minimal minimal latber atau gimana ya ada cuma kita apa masih cari-cari biar stabil gitu kalau di latber yang pastol Alhamdulillah mas latber itu bisa nominasi pastol umur 8-9 gitu saya lihat sering lihat saya juga ngikutin patria papan satu sering keluar sering keluar dunia makanya tiap-tiap